Badan meteorologi, klimatologi dan geofisika mengingatkan potensi gelombang tinggi hingga 2,5 meter di lima perairan NTT hari ini. Berdasarkan perakiraan cuaca maritim NTT hari ini, 5 perairan di NTT yang berpotensi gelombang tinggi yakni Laut Sawu, Selat Sumba bagian Barat, Laut Flores, perairan Kupang hingga Rote dan perairan Selatan Bali hingga Pulau Sumba. Menurut BMKG, kondisi gelombang tinggi tersebut berisiko bagi pelayaran perahu nelayan hingga kapal tongkang. Sementara itu pola angin di wilayah Indonesia bagian utara umumnya bergerak dari Tenggara, Barat daya dengan kecepatan angin berkisar 8,20 knot, sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan umumnya bergerak dari Timur, Tenggara dengan kecepatan angin berkisar 10,25 knot. Kecepatan angin tertinggi terpantau di Samudera Hindia Barat Lampung, Selat Sunda bagian Selatan, Perairan Selatan Banten, Samudera Hindia Selatan Banten, Laut Banda, Perairan Pulau Buru, Perairan Merauke, Laut Arafuru Selatan Merauke. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!